Mama, itu pedang-pedangnya pasti bancah. Nah, itu kan alibi lagi. Kayak gitu, menurut pendapat lo orang. Ya sama, gue juga alibi juga. Pendapat lo orang, lo juga gak sah. Makanya, wise-nya, wise-nya kita. Gue bilang, itu tiga orang itu salah. Nah, lo saling menjatuhkan. Kalau ini, ini korek, ini, ini korek, ini, ini korek, ini. Makanya, gue bilang, wise-nya, ini tiga orang ini loh. Jadi, programnya begini ya, untuk menjatuhkan. Lo orang Sarah, saling menjatuhkan. Visinya dia buat pertahanan itu, caranya bagaimana. Yang dijelaskan itu, itu lah. Lo saling menjatuhkan untuk mengambil suara. Logikanya gimana, kayak gitu. Jadi, ke saya cuma ngorek perakur. Ya, kebetulan membahasnya, emang, Yang dia pegang selama empat tahun ini. Kan gitu. Dia kan lagi di Presiden. Iya, kan. PCD harusnya diuntaskan gimana cara yang lain. Gue gak, gue gak, gue gak, gue gak, bisa. Gue tidak berbicara. Program dia, cara buat menjatuhkan pertahanan itu, kayak gimana. Gue ngelit gak? Mulut gue dari tadi. Gimana? Enggak, gue kalau gue dari tadi, Berbicara. Tidak merujuk, calon kalau dari tadi gue berkira tidak merujuk calon tapi yang gue lihat pembahasannya jadi ketika kita menyebut suatu calon kalau dupinnya bukan berganti yang udah lagi berjalan bukan hanya PC dia nanti ke depannya buat memperketerkan caranya bagaimana anggaran 1% itu bagaimana biar bisa tukuk sana sini yang rakyat mau sebenarnya strategi strategi baru di dalam pemerintahan yang sudah ada dan yang selanjutnya kayak gitu nah menangannya seperti apa di bidang apa bidangnya kan banyak itu pemerintahan kalau ini yang dihajar pertahanan-pertahanan oke gak jadi masalah masalah pertahanan cuma ada yang lebih luas lagi itu pasti ada titik lemahnya mau di kementerian keuangan di kementerian pertahanan di kementerian kehukuman di kementerian sosial semua tuh ada kelemahannya masing-masing kayak gitu yang di masalah kelemahannya itu masih relevan atau tidak kalau sudah tidak kalau sudah tidak lepan yaudah sudah lu tahu apa namanya dia ada titik beli barang-barang cuman kan kenapa kita beli barang-barang karena memang anggalannya itu kalau beli bari memang kurang budget kita itu kurang gua tidak tertuju ke masalah 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 lu yang lebih baik itu pertahanan beli peralatan militer iya gua gak menuju seperti itu gua yang tertujunya lebih ke 3 paslon ini tapi udah saling serang kayak gitu saling serang udah kerana semi kalau menurut gua sih paslon gua bertahan gak ada kata-kata yang menyerang ibadiku untuk gua itu karena dia maupun masalah eti kalau dia paham itu nyimbir si aneh etiknya itu etikanya itu ya kan dulu dan dia kalau mau maju tadi gua abis ngeliat videonya itu selama 5 tahun menjabat emang mau jadi gubernur sumber hidup gak boleh nyalonin capres lucu lagi itu mah prabawa sendiri ngomong ya sudah selesai tugasnya 5 tahun udah menepati janji itu selama dia ini gak nyalonin gak nyapres ya percawa percaya iya gak ada vision gak ada solusi apa ini gak masih habis gak ada penjelasan di konkret maksudnya itu yang gua masuk iya masing-masing akan akan cuman gak dijelasin caranya itu seperti apa yang gua harap di tiga paslon sini visi yang ada jelas tempat uang percaya apa nanti isi sama apa isi dan misi lah oke iya dua hari 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 situasi ini mengejut ben enggak PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ingin memanjukan bangsa Udah Tapi ada tapinya Yang namanya manusia Mungkin ada salah omong Ada Salah statement Ada Salah Salah apa Salah timing Ketika kita ngomong timingnya gak tepat Kayak gitu Karena banyak Dari tahun Dari 5 tahun 10 tahun yang lalu Banyak Karena ngebahas Masalah pasuan aja banyak Yang berantem sama temen Banyak Udah lumrah Gak berantem sih Cuma debat Cuma debat Enak aja Nggak ada pukul-pukulan Ada 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 Itu mau dipipi di luar Kalau disini mau kagak Aslinya mau pukul-pukul Nggak ada Tidak 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 ada orang luar ngeten, tau purchase gitu ya wah, budgetnya cuma segini berarti ini Indonesia lemah banget ini mungkin takutnya begitu makanya di debat kemarin mungkin Prabowo enggak kepingin enggak buka baju gitu-gitu makanya ngajaknya ya perundi apa, ketemuan di mana di DPR okey gimana gitu kan baru dikasih tau nah, sekarang ketika kita mau dihargai dan berharga dengan luar negara negara lain pasti melihat masalah ergonomi masalah pertahanan ya kan masalah stabilitas eh, stabilitas apa makna ah, tiga hal penting itu apa makna tiga hal penting itu terima kasih